Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Salah satu mobil yang banyak dibicarakan para pecinta otomotif dalam 1-2 bulan ini adalah Bullying Almas Mobil ini menjadi semacam trending topic karena harganya yang sangat kompetitif Sedangkan kualitasnya dan fiturnya disebut-sebut sangat bagus Dan siapun penasaran seperti apa Bullying Almas tersebut Dan di belakang saya ini sudah ada sebuah Bullying Almas untuk saya coba Dari bentuknya sih mobil ini menurut saya sangat cantik Tampang depannya itu sangat cantik Ini lampu DRL-nya juga bagus sekali Grill-nya juga bagus Headlamp-nya di sini Ini ada fog lamp Bagus Dan salah satu hal yang saya suka adalah Ketika mobil ini dalam kondisi panas berada di parkiran Kita bisa membuka jendela dan sunroofnya melalui smart key-nya Nih kita coba nih Caranya pun gampang Ini smart key Tapi mobil harus dalam kondisi terkunci Nah kita pencet tombol yang Pembuka ini Tombol tengah ini Kita tahan Kita lihat Nah ini dia Jendelanya terbuka Sunroofnya juga terbuka Namun setelah mobilnya di dalam kondisi terbuka Cara menutupnya itu harus melalui cara manual Kita tidak bisa menggunakan smart key-nya Oh iya Untuk yang sunroofnya itu bisa ditutup lagi Misalkan Anggeplah Suatnya lagi sedikit krimis Agar mobilnya tidak kehudanan Maka sunroofnya kita tutup Itu bisa melalui smart key Jadi fitur itu Akan sangat bermanfaat ketika kita dalam kondisi mobil di parkir Dalam kondisi panas Dengan cara ini Udara akan berganti Akan terjadi sirkulasi udara yang bagus Sehingga mobil tidak perlu panas ketika kita masuk ke dalamnya Rancis Kita masuk ke kabinnya Ini dia Kabin dari Fuling Almas Oh iya Sebelum saya masuk Saya akan bercerita sedikit Ngomong kelihatan ini Ini Kursi untuk driver ini Ini sudah dilengkapi dengan elektrik Setting Pengaturan elektrik Jadi Ketinggian Kerebahannya Kemiringannya Itu semua bisa dilakukan melalui Tombol-tombol ini Maju mundur Sliding Termasuk kerebahannya Nah ini dia Semuanya elektrik Tapi sayangnya Fitur ini hanya ada di sisi driver Sedangkan untuk kita sudah berada di sisi penumpang Itu masih manual Mas ini Ini sudah pakai Ustad button Nah kita nyalain Nah Satu hal yang membuat saya Tekri Salah satu hal yang membuat saya terkesan dari mobil ini adalah Ukuran dari Head unitnya yang sangat besar Ini 10,4 inch Itu sangat besar sekali Sejumlah fitur bisa diatur melalui Head unit ini Salah satunya adalah AC Nah ini dia Ini AC Tinggal geser-geser aja Tinggal pencet-pencet aja Ini sebenarnya banyak Terdapat sejumlah Fitur Di antaranya adalah Namanya Wuling Link Ini Bisa di Mirroring Dengan Headphone Android kita Tapi saya tidak akan banyak bercerita soal Fitur ini Soal pengaturan AC Ini sebenarnya Keren sih head unitnya Cuman Pengaturan AC melalui Head unit ini Menurut saya sih Agak Apa ya Jadinya agak lamban gitu loh Ketika kita masuk mobil Mau mengatur ACnya Kalau di mobil biasa itu Kita tinggal pencet-pencet-pencet AC nyala Udara menjadi dingin Tapi kalau di mobil ini Kita harus menyalakan Head unitnya dulu Baru kita Pilih ACnya Nah ini butuh waktu Beberapa detik Spirnya ini sudah berbahan kulit sintetik Tapi ini nyaman digenggam Tidak terlalu besar Ini juga sudah Flat bottom Dilengkapi dengan sejumlah fitur Ini buat telepon Mengontrol audio di head unit Ini ada Cruise control Ini saja ini Steernya Ini Hanya dilengkapi Tilt steering Belum Teleskop Oh iya Untuk MID Dari mobil ini Ini Sebenarnya Ya Cukup lengkap Ini Pengaturnya lewat sini Tombol yang ada di sini Jadi ini selain untuk Cruise control Ini juga pengaturan Dari MID mobil ini Ini kita pencet Ada macem-macem Ini Seperti biasa Ini ada DPM Tire pressure monitor system Nah ini tekanan banyak Ada di sini Apalagi Ini trip A Trip B Average Odometer Current Speed Driver Time Ada range Biasalah ya Ini Untuk ngecek Ini apa ini Oh Alarm Nah ini dia Ini Bisa Kita bisa Mengatur Alarm Berkendara kita Ini fungsinya Untuk memperingatkan kita Bahwa kita sudah Menempuh sekian jam Perjalanan Dan artinya Ini bisa diatur Ada 4 jam Ada 3 jam Tinggal Sesuai dengan Kenan kita Misalkan ini sudah Menempuh perjalanan 4 jam Maka dia akan Memberikan peringatan Agar kita berhenti Dan setelah Sangit juga sih Ini set display Apanya Set display Oh Ini aja Ini juga Ada pengontrol Ketinggian lampu Ini ada beberapa Ini kamera 360 Kamera 360 ini Akan Cukup membantu Ketika kita berada Di sebuah lokasi parkir Yang sempit Bisa diatur Ini depan Belakang Samping kanan Atau samping kiri Tinggal Pencet aja Keren sih kabinnya Saya suka Ini bahannya juga Ini plastik Tapi ini Bukan plastik Yang jelek banget Ini udah soft touch Empuk Bahannya kulit Limitasi Dan ini ada 4 airbag Selain di sini Di sini juga Di samping Kanan kiri Juga ada airbag Jognya juga enak Ini kulit sintetik Tapi Keren sih Nusaya warnanya hitam Jadi Kesannya jadi lebih Mewah Ini transmisinya CVT Dengan berapa Ada Ecomode Hotspot Ada Adrive normal Biasa Dan ini Sudah ada Auto Headbreak Amrace Cuman Dia Sederhana Banget Hanya Dikutup Dan Dibuka Saja Tidak ada Pengunjungnya Tidak ada Seperti Seperti Ini Kita lihat Ini Box Biasa Electronic Stability Control Colokan USB Untuk Ngecas Ini Dua Trimnya Ini Jadi Plastik Tapi Ini Yang ini Agak Soft Touch Ini Auto Power Window Tepat Hanya Ini Yang Auto Power Window Yang Lain Power Window Biasa Pengaturan Spion Di Sini Spion Tengah Juga Belum Auto Chromatic Ini Masih Pake Cara Biasa Di Siang Dan Malam Kacamata Lampu Lampunya Sudah LED Semua Dan Ini Untuk Sunroof Nah Ini Untuk 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 Kita Lihat Mesin Nah Ini Dia Mesin Dari Wuling Almas Ini 1500 CC Turbo Itu Menghasilkan Power 140 HP Tapi Torsinya Sangat Besar Yaitu 250 Newton Meter Dan Salah Satu Yang Saya Suka Dari Cup Mesin Atau Luang Mesin Dari Wuling Almas Ini Adalah Rapi Ini Sudah Tercover Dengan Plastik Ini Katanya Plastikan Panas Ini Juga Ada Perdam 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 Katanya Dari 3M Artinya Kalau Dari 3M Terjamin Kualitasnya Ini Rodanya Ini Bannya Menggunakan Ring 17 Dan Bannya Ini Ban Continental Ini Ban Yang Sangat Bagus Dan Cukup Mahal Ransi Ini Sudah Disbrake Depan Dan Di Belakang Sudah Disbrake Sudah Adil KP EBS EBD Kita Lihat Di Tengah Nah Ini Dia Baris Kedua Dari Buling Almas Ini Kesan Saya Dapat Ketika Duduk Di Baris Kedua Baris Belakang Dari Buling Almas Ini Adalah Sangat Legah Posisi Duduk Nya Juga Nyaman Ini Ada Armrest Bisa Dilipat Kalau Sudah Dipakai Dan Kerbahannya Ini Kerbahannya Ini Ini Juga Bisa Diatur Hanya Saja Itu Pengaturannya Ada Di Sini Jadi Harus Ditarik Jadi Apa Ya Kurang Simple Baris Kedua Ini Juga Dilengkapi Dengan AC Jadi Dijamin Penumpahan Di Belakangnya Tidak Gerah Karena Ada AC Sendiri Tidak Tidak Ini Panoramik Sandroof Sangat Lebar Sangat Luas Jadi Ini Memberikan Kesan Yang Lebih Luas Lagi Jadinya Oke Kita Lihat Bagasi Belakangnya Ini Nah Ini Bagasinya Ini Sangat Luas Dan Ini Ada Trenya Ada Penutupnya Ini Menjaga Privasi Dari Barang Bawaan Kita Jadi Ukuran Atau Luas Dari Bagasi Buling Alma Sini Ini Cukup Luas Cukup Lega Hanya Hanya Saja Ini Posisinya Terlalu Tinggi Jadi Kalau Kita Masukin Barang Itu Harus Agak Extra Ya Menaikannya Kesini Sedangkan Roda Cadangannya Itu Ada Disini Tinggal Tarik Nah Ini Ini Juga Ada Subwoofer Ini Ban Cadangannya Itu Enggak Full Size Dia Kaleng Ada Salah Satu Hal Yang Cukup Menarik Menurut Saya Ini Ketika Pintu Bagasi Tertutup Maka Lampu Sen Yang Menyala Itu Ada Sebelah Sini Tapi Ketika Dibuka Maka Itu Akan Mati Dan Lampu Sen Pindah Ke Bagian Bawah Kita Coba Menyala Kita Buka Ini Mati Ketika Pindah Ke Bagian Bawah Jadi Ini Akan Memberikan Keamanannya Lebih Ketika Kita Berhenti Di Jalan Raya Karena Pungsi Darurat Jadi Dia Pindah Ke Sisi Bawah Artinya Itu Masih Terlihat Oleh Pengendara Yang Lain Karena Kalau Di Atas Terbuka Jadi Tidak Terlihat Seperti Yang Saya Bilang Tadi Bagasi Dari Alma Sini Sangat Lega Tapi Misalkan Kita Masih Butuh Ruangan Yang Lebih Lega Lagi Atau Bagasi Lebih Lega Lagi Kita Bisa Melipat Nah Ini Caranya Ini ada Dibuka Ini Dimasukkan Nah Jadi Ini Akan Mendapatkan Sebuah Ruangan Bagasi Yang Extra Luas Dan Rata Lantai Cukup Rata Oh Ya Mobil Ini Adalah Mobil Unit Test Drive Dari Pulling Garuda Dengan Harga 318 Juta Impresi Saya Tentang Mobil Ini Ini Adalah Sebuah Mobil Yang Saya Value For Money Dengan Harga Segitu Fiturnya Banyak Kualitasnya Cukup Bagus Dan Saya Sebenarnya Pengen Mencoba Test Drive Dari Mobil Ini Cuman Karena Sesuatu Hal Akan Jatuh Di Video Saya Selanjutnya Dan Sekian Dulu Ulasan Saya Tentang Mobil Muling Almas Ini Terima Kasih Sudah Menonton Bagi Anda Yang Belum Subscribe Dan Tonton Video Saya Selanjutnya Sari 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 Sari